Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman kali ini saya akan coba sharing tentang bagaimana saya membuat konten untuk tiktok Instagram dan lain-lainnya langkah pertamanya biasanya pertama adalah siapkan dulu file yang ingin dijadikan videonya Oke kemudian hal yang selanjutnya sebelum saya menggabungkan eh antara video itu saya biasanya mengkoreksi warnanya atau color gradingnya di sini saya menggunakan aplikasi koloro teman-teman bisa cari di Playstore namun kalau di Playstore kalian harus membelinya ya sedangkan untuk full versinya kalian bisa temukan juga di Google dan pencarian aplikasi koloro yang full version Oke disini saya siapkan dulu materinya ini saya mempunyai enam buah video enam apa lima ya saya lupa Oh enam selanjutnya tahapan pertamanya adalah color grading lalu teman-teman bisa buka dulu aplikasi kolor kontrolnya dan input semua video yang ingin kalian di color grading-in on project ini satu-satu ya saya coba dulu saya input videonya nah ini ini video aslinya oke kita bisa coba semua presetnya ini untuk full versinya cukup lengkap banget mungkin ada seratusan lebih preset disini 100-200 preset kalian bisa coba sendiri sesuai keinginannya tapi disini saya akan mencoba dengan preset gold and black karena menurut saya ini cukup vintage tampilannya dan sangat unik banget kita cari dulu nah ini preset yang saya cari setelah itu apabila ada ada warna atau color yang perlu dikoreksi kalian bisa langsung edit ini banyak fitur banget disini untuk untuk editingnya misalnya terlalu brightness kalian bisa tambahin kurangin shadow nya kontrasnya dan lain-lain selain itu kelebihannya banyak juga fitur-fitur yang tidak semuanya terdapat pada aplikasi color grading lain-lainnya pada aplikasi color ini cukup lengkap banget nah untuk misalnya disini untuk mendambahkan lagi color nya atau warm nya kalau misalnya kurang disini juga ada koreksi color per color malahan misalnya kalau teman-teman pengen munculin warna hijau nya kalian bisa atur disini tapi disini saya kasih contoh saya ingin ngebus warna coklatnya biar lebih muncul lagi jangan lupa ngopi ya teman-teman ya oke banyak banget disini menu nya dan ada satu menu yang paling saya suka itu nih untuk kurvanya teman-teman bisa setelah selesai color grading nya teman-teman bisa atur setelur seluruhannya misalnya bagian mana yang ingin kalian bus untuk lebih muncul lagi ataupun di dilebih didipin enggak terlalu muncul oke bisa koreksi lagi kalau udah selesai semuanya teman-teman tinggal langsung render aja rendernya biasanya ada option untuk 720px ataupun yang full HD biasanya sesuai kalau saya sesuaikan dengan file original Oh ya preset atau hasil editing yang tadi atau yang barusan itu langsung tersimpan jadi teman-teman ketika ingin eh edit lagi nggak perlu lagi apa namanya misalnya misalnya udah cocok dan pas nggak perlu lagi ngedit dari awal kita tinggal input video selanjutnya misalnya ini yang kasih saya contoh kita input lagi video yang satunya lagi nah saya coba yang ini Oke lalu kita tinggal ada edit preset edit yang tadi namun disini warnanya masih terlalu terang bagi saya saya coba koreksi saya turunin brightness nya eksprosurnya ya biar nggak terlalu sakit di matanya ini sesuai selera aja ya tidak harus ngikutin saya tergantung footage nya yang kalian punya apabila semuanya semuanya dirasa cukup tinggal kalian ekspor kembali oke oke percepat aja biar nggak terlalu lama durasinya kalian lakukan untuk setiap videonya ya seperti saya akan ada enam footage nya kalian lakukan seperti video yang tadi saya contohkan minimal warnanya eh agak mirip lah jadi biar pas di saat kita membuat videonya jadi prosesnya saya sepatin satu persatu saya coba Oke habis itu di save kemudian video selanjutnya setelah selesai color grading nya kemudian teman-teman bisa menggunakan aplikasi aba aja namun disini saya menggunakan aplikasi powerdirector untuk menggabungkan dan mengedit semua videonya dari hasil kalau gradingnya kita masukkan dulu kita masukkan dulu file-nya satu persatu semuanya biasanya munculnya di file preset dia kalau hasil dari color grading aplikasi color biasanya saya memasukkan beberapa transisi agar perpindahan videonya itu tidak begitu kaku dan sekaligus meng-input soundnya biar lebih hidup videonya untuk pemilihan transisi yang dipakainya macam-macam teman-teman ada yang rotation ada yang blur dan lain-lain disini saya hanya menggunakan transisi yang blur biar enggak begitu kaku di saat perpindahan videonya ya setelah selesai dirasa cukup kemudian di tahapan ini saya memasukkan file audionya untuk background biar enggak terlalu sepi saya pilih dulu oh ya jangan lupa ya ketika kita memasukkan sound hal yang terpenting terutama di saat mengupload teman-teman harus siapkan dulu audionya yang no copyright dalam artian ketika kita upload video itu biar enggak di mute sama YouTube sama tiktok ataupun Instagram cari file video misalnya video sinematik yang free jangan yang nanti suatu saat diklaim karena jangan sampai sayang banget ketika video kita udah di upload ternyata kalau mau mendapat notification klien ya oke saya potong dikit dan sesuaikan kalian bisa tambahin juga teks ataupun kalau ada efek-efek lainnya disini kenapa saya pilih power director power director itu cukup simple buat saya dan tampilannya enggak begitu jauh beda dengan aplikasi yang di di versi desktopnya gitu loh sini saya coba tambahin textnya sebenarnya option textnya itu banyak banget dan unik-unik terutama setelah upgrade yang power director versi terbaru ini oke oke saya coba tebalkan tulisannya biar lebih terlihat lagi bisa nanti display setelah semuanya di cek dari mulai awal dari opening video sampai akhirnya kalian ya dikoreksi tulisannya biar lebih muncul lagi teman-teman bisa ganti huruf juga sesuai seleranya karena opsinya banyak di sini saya coba render dengan menggunakan full HD karena file aslinya yang punya saya adalah full HD tapi jika kalian ingin coba dengan pas di rendernya dengan 4p enggak papa juga lebih bagus sih sebenarnya cuman file-nya nanti yang dihasilkan lebih berat ataupun bisa di kompres ke file-nya yang di kecil lagi misalnya 720p oke kita tunggu proses rendernya saya percepat ya kita coba lihat hasilnya ya di sini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati